Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Buat lo yang mencari pakan lokal tapi kualitasnya premium Bukan lagi mendekati tapi benar-benar sama dengan kualitas pakan impor yang premium Ini dia pakannya Nah kita akan bahas sekarang Inilah dia rahasia membuat ikan koe bisa growing fast Dan cepat jambo size ukurannya Nah tapi sebelum dimulai Izinkan gue membuat klarifikasi sedikit nih Bukan gaya-gaya anso klarifikasi sih Tapi kemarin ada yang komen dan kayaknya wajib gue jelasin deh Biar temen-temen penonton The Rians Itu sama-sama belajar di Koe 89 ini Sualikan koe gak salah paham Kita harus visi dulu nih Kemarin ada yang bilang Bang lu kok sekarang akhir-akhir ini banyak kontennya cenderung lebih ke endorse Jadi seolah-olah kalau bahasa to the pointnya Gue ini ngebahas udah gak jujur lagi Tapi karena iklan dan karena endorse Jadi gue harus ngomongnya sesuai pesanan Yang bagus-bagus aja Gue urusin sedikit ya Temen-temen ini gue ngomong jujur-jujurnya The Rians khususnya Koe 89 85% produk yang gue review Itu gue beli sendiri loh Ingat ya, beli sendiri Jadi kalau temen-temen bilang gue di endorse No, gue banyak beli sendiri Karena gue bukan artis dan gue belum terkenal Dan mungkin gak akan terkenal Gak masalah Karena memang channel ini gue buat hanya untuk berbagi Gue nyari pahalanya aja Dan gue gak mau temen-temen tuh susah nyari ilmu merawat ikan koe Seperti gue dulu Jadi ingat ya Sekali lagi gue 85% produk-produk ini gue beli sendiri Yang kedua Gue selama ini bisa dicek semuanya deh Khususnya pakan lokal Itu yang gue review pasti yang gue omongin bagus-bagusnya 90% Kalaupun ada jeleknya gue omongin 10% Kenapa cuma sedikit? Karena gue ini kan membahas dan mereview pakan lokal Juga sebenernya adalah bentuk support gue akan produk-produk Indonesia Jadi kalaupun ada jeleknya 10% Mungkin gue cuma bilang 4% sampai 3% Kenapa? Gue gak mau dong jatohin brand mereka Tapi yang terakhir Ini berkaitan dengan jadian Kalau kayak gitu lu banyak bohong ya dong Nah masalahnya Temen-temen juga perhatikan dong Channel-channel dan konten-konten gue Bahwa gue nge-review pakan lokal juga gak bombardir Semua pakan gue review Yang gue review dan gue mau beli barangnya untuk gue review Biasanya gue sudah nganggap itu emang brand yang oke banget Terpercaya kualitasnya juga udah terbukti Banyak kan brand lokal yang belum pernah gue review Dan temen-temen udah sering banget tulis di kolom komen bawah Review ini dong ya Review ini dong ya Belum gue review kan Sebagian emang gue belum sempet Sebagian emang gue gak akan review Karena gue tau itu Dari hasil survei gue Dari mulut ke mulut Informasi ngulik-ngulik Emang Gak gitu bagus Jadi inget ya Gue ada kreatifikasi Dan yang terakhir Gue memang gak akan buat Kayak konten yang ini before Ini after setelah pemberian pakan ini Enggak Gue gak niru-niru channel-channel lain Kalau channel lain begitu Youtuber lain begitu Ya gak apa-apa Itu hak mereka Dan bagus Tapi kalau gue gak sempet bikin Afternya Kalau gue ngasih coba hari ini Gue bikin ini ya Efeknya Buat gue itu bahan-bushit banget Bohong banget Dan inget Memang gue ini Sebenernya bikin review Cuman informasi harga Ingredients pakan ini Kelebihan kekurangannya Menurut gue Soal gimana dampaknya Kayak ikan koi kita Gue berharap Temen-temen dong yang nyoba Gimana hasilnya Bikin survei sendiri Dan tulis di kolom komen bawah Jadi Sebenernya gue juga nantang lo Ayo dong coba Oke langsung Kita langsung bahas aja Ini dia Ada 3 paket Ada Tokusin Ada Kyojin Ada Protein Mag Ini Maggot Tapi sekali lagi Gue gak akan ngebahas Yang Protein Mag Maggot ini Karena gue udah pernah bahas Jadi kalau lo mau tau Detail produk ini Bisa klik di Pojok kanan Dari monitor temen-temen Yang kita bahas adalah Ini dia Selain 1 paket ini Ada 2 paket lagi nih Jadi 1 paket Tapi ada 2-3 produk Yang bisa banget Membuat ikan koelu Tumbuh dengan warna yang cerah Bagus Dan juga Balki alias jambu Ini ada Tokusin Tokusin ini Dia Produksinya sama Dari Protein Mag juga Dan dia mengkhususkan Untuk Extra Growth Jadi untuk gendutin Gedein Pertumbuhan ikan koi Ini cocok Tokusin Harganya Dia sekitar Rp90.000 Sampai Rp99.000 Oke Sedangkan Ini Kyojin Sama brandnya Masih Protein Mag juga Kalau Kyojin Deep Red Jadi kalau temen-temen bilang Ini untuk color Bener color Tapi dia lebih spesifik Dia lebih cenderung Untuk membuat Color pada ikan koi Tapi khusus warna merahnya Jadi kalau temen-temen punya Ikan koi yang Ada warna merahnya Seperti Hiusuri Ada Kohaku Soa Sanke Kujaku Dan lain-lain Kyojin ini cocok banget Dan Harganya Rp119.000 Oke Kalau Protein Mag Gue kasih bocoran deh Walaupun pernah gue bahas Ini harganya Rp25.000 Dengan pack 80 gram Kalau Tokusin Dan Kyojin ini Masing-masing Dengan pack 1 kilogram Sekarang kita bahas lagi Masing-masing Ingredientsnya Kalau Tokusin Ini Proteinnya 42% Dan Total fatnya 9% Sadis ya Fatnya lemaknya Tinggi banget Kalau temen-temen Mau adu-adu Dia masih di bawah Pakan Musashi Dari brand yang sama Protein Mag Musashi Yang 9,5% Fatnya Tapi hampir sama Dengan 2 pakan impor Lain yang terkenal di dunia Untuk ikan koi Sedangkan Kyojin Itu ingredientsnya Proteinnya 38,5% Lalu Total fatnya 9% Unik ya Dia pakan untuk Perkembangan warna ikan koi Tapi Fatnya tetap dijaga Lemaknya tetap dijaga Tetap tinggi 9% Jadi temen-temen bisa dibilang Dengan Kyojin ini Selain bisa tetap Mendevelopen warna ikan koi kita Tapi Gemukinnya juga tetap jalan terus Nah Itulah kelebihan Tokusin dan juga Kyojin ini Kenapa gue bilang sepaket Bayangin temen-temen Protein Mag Udah nyiptain 3 brand ini Plus yang Musashi Tapi kita gak bahas yang Musashi ya Karena yang Musashi kan pernah gue bahas Di konten yang ini tuh Oke Liat aja tuh Itu yang super growth ya Nah Kalau lo emang Bercita-cita Pengen Cari brand lokal Berkualitas premium Dan satu paket Ada Maggotnya Ada pakan yang untuk Grownya Ada pakan yang untuk Colurnya Gue rasa sih penawaran menarik ya Karena Protein Mag Sudah membuat Pakannya cukup lengkap Dari produk Apa produk Maggot Grow sama color Jadi Temen-temen Kalau mau nyoba Gue Nantangin temen-temen Buat nyoba produk ini Lalu Tulus Apa Tulus lagi Hati-hati di jalan Tulis di kolom komen bawah Gimana Pengalaman lo setelah 2-3 bulan memakai ini Bebas Mau hasilnya bagus Mau hasilnya jelek Omongin semua Yuk kita buktiin bahwa Konten ini gak disetting Gak endorsement Karena temen-temen Kalaupun gue dapet Barang endorsement pun Tetap gue kritis Apa Kritis kok Jelek ya jelek Soal Pemberian pakan Sebaiknya Tokusin diberikan Berbandingan dengan Kyojin Boleh gak ya Boleh Istilahnya di mix Nah Tapi kalau soal protein mag Dia Maggot Saran gue Walaupun gak ada larangan ya Ini saran gue pribadi Pemberian Maggot tuh Pada ikan koi Cukuplah 2-1 kali Seminggu aja Karena kalau keseringan Ikan koi mungkin cepat gemuk Lalu Ikan koi suka Tapi Akan menjadi bumerang Masalah baru ditimpulkan Ikan koi jadi kurang nafsu Dengan pelet Jadi kalau lu keseringan Kasih makan Maggot Coba deh Lu tes Mungkin yang udah pengalaman juga nih Udah pasti ngomong Iya nih benerian Kalau keseringan pakai Maggot Akhirnya mereka jadi Benci banget Dengan nyobain pelet Sekarang kita lihat Gimana kualitas bentuk Dan warna peletnya Tokusin dan juga Kyojin Yuk Kita mulai Dari Tokusin Kurang lebih Sama bentuk peletnya Dengan Musashi yang kemarin gue review Yaitu Bulat-bulatnya Tidak terlalu sempurna Tidak terlalu merata Dan konsisten Ada yang bulat Ada yang segi empat Ada yang peyang Kayak Cistik Warnanya Coklat muda Lalu Kalau kita mau ngebahas lagi Kyojin Ya Pasti sama Tapi ternyata enggak Nah ini unik Si Kyojin Yang untuk warna ini Khususnya di pret Untuk warna merah Inilah yang gue masuk Bentuk pelet yang Sempurna Ya itu Bulatnya Hampir merata semua Hampir konsisten 100% Sempurna Enggak Cuma gue Inilah yang Bentuk pelet yang gue maksud Nah Kembali lagi Ke pakan yang Seperti ini Bentuk peletnya Yang enggak Sempurna Apakah Bentuk pelet Seperti itu Yang berarti Ini makanan Atau pelet ini Atau pakan ini Enggak bagus Ya enggak Seperti yang udah gue bilang Bentuk pelet itu Sebenarnya enggak ada hubungannya Dengan Kandungan Pakan ikan kue tersebut Kalau dia mau bagus Ya bagus aja Cuma Keritikan gue Harusnya Kalau Pakan pelet itu Bentuknya Sempurna Lalu Oke Kita yang punya juga Ngeliatnya jadi Enak Dan ikan kue Juga mungkin jadi Enggak terlalu bingung ya Oh Ini Bulat Besok bulat lagi Jadi mereka konsisten Ngeliatnya Tapi kalau berubah-berubah Mungkin mereka juga Sebagai makhluk hidup Mungkin loh Karena gue juga bukan ikan kue Mungkin akan ngerasa Ini Apaan lagi Ini makannya Berubah-berubah Intinya kalau gue sih Pandangan pertama Atau gaya itu Sangat diutamakan Jadi kalau bentuk peletnya Bisa diperbaikin nih Yang untuk kusin Wah Mungkin bakal lebih baik ya Walaupun Kita harus hormatin loh Gimana juga Siapa tau ini ada Ownernya Atau brand managernya Mau ngejawab Disini Di kolom komen kita Kenapa Dan apa penjelasannya Kenapa peletnya Tidak Bentuknya Tidak konsisten Bulat-bulat ya Kurang sempurna Pembuatannya Menurut kita Dan menurut gue Yuk ditunggu Dari Tim Protein Mac Kalau ada yang mau jawab Dan jelasin Nah Teman-teman Begitulah Gambaran Soal Review Tokusin Dan juga Kyojin Jadi Kalau di Indonesia Selama ini Ada dua brand besar lokal Yang menguasai pasar Ikan koi Penghobi ikan koi Dan kita sudah percaya Dengan brand tersebut Ini saatnya Kita juga harus Mulai mencoba Musashi yang kemarin Tokusin Dan juga Kyojin Dengan kadar lemak yang tinggi Dan protein yang tinggi Pakan lokal Tapi kualitasnya Bukan lagi premium Tapi sekali lagi Ini super premium Dan ini sekali lagi Bukan iklan ya Gue sih ngomong Berdasarkan Ingredients yang tertera Dibungkusnya aja Iya dong Buat gue sih ini sadis Jujur aja Dua yang lain tuh kalah Di atas kertas Kan tapi Gue gak tau Awasin uji labnya Dan lain-lainnya Sorry ya Buat tim Protein Mac Bukan gue nganggap ini Gak garanti analisis Gue pasal ini Garanti analisis Gue cuman ngomong ini Seolah-olah Gue menjadi penonton nih Yang kritis Netizen Jadi kalo dibilang Ini bagus Buat gue ini Tekan lokal Terbaik saat ini Tapi soal Hasilnya gimana Fakta dan realitasnya gimana Gue serahin ke temen-temen Ayo lo beli Lo coba Pakai Jangan sebulan Baru lo bilang Atau udah lo bilang Gini nih hasilnya Enggak Coba dulu Tiga bulan Baru lo kabarin Tiga bulan tuh Baru lo bisa bilang review Ini afternya Atau efeknya Berhasil atau enggak Kabarin ke gue Dan juga ke tim Protein Mac Temen-temen Gitu aja Semoga suka konten ini Kalo lo mau beli Pakan ini Langsung tim mereka Lo hubungin aja Ini dia Nomor teleponnya Oke Khusus buat lo tuh Yang nonton derian Gue kasih nomor telepon adminnya langsung Kebetulan gue kenal Sama Ownernya Dan juga timnya Dan Jangan lupa Kalo lo mau tau Kelebihan Pakan Ini apalagi Mereka juga punya Brand-brand lain Yang berhubung dengan Ikan Koi Apalagi Lo boleh follow Instagram mereka Ini dia Gitu aja ya Sebelum gue pamitan Mungkin gue akan liatin sedikit Gimana ikan-ikan Koi Gue nih Dikasih pakan Fokusin dan Keojin gue mix langsung Mereka suka apa enggak Dan pastinya Pasti suka Jadi Ini sih sebenernya Gue cuma mamir ikan Gue makan Pelet atau pakan yang Berkelas aja Salam Nisiki Koi Salam Satu Sobi Cirrus Baby Assalamualaikum Ingat ya Corona masih ada Siapa bilang Ini udah mulai turun Tetap hati-hati I've seen a lot of change I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't goin' back I'm not fallin' I'll push all my chips And call all in I'll bet on myself You keep stallin' I hear destiny And it's callin' I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holdin' me back no more Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Jangan lupa like and share ya